Film ini mengisahkan tentang seorang ibu yang tidak mengharapkan kehadiran seorang anak Wanita itu bernama Moon Soo Young Ia tidak sengaja melahirkan seorang anak yang tidak diinginkan kehadirannya Seorang ibu muda yang harus melahirkan bayi tanpa sebuah ikatan pernikahan ini merasa harus meninggalkan bayinya Di sebuah kotak bayi yang sengaja dibuat oleh pihak gereja untuk membantu para orang tua yang tidak mampu untuk membiayai segala keperluan bayinya Bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya Pada malam itu, di suatu malam yang cukup dingin, ditemani dengan rintikan hujan Seorang wanita muda sedang berjalan perlahan memasuki gereja dan berdiri tepat di depan sebuah kotak yang bertuliskan baby box Entah apa yang dipikirkan oleh wanita tersebut, ia justru menaruh bayi itu di lantai dengan kondisi sedingin ini Tentunya hal tersebut sangat membahayakan si bayi Tak jauh dari lokasi tersebut, nampak sebuah mobil dengan dua pengendara di dalamnya Yang ternyata memang sudah sejak lama mengamati sekeliling gereja Ya, dua pengendara itu berprofesi sebagai detektif Yang memang memiliki tugas untuk membongkar kasus perdagangan Yang selama ini telah tercium oleh pihak kepolisian di lokasi baby box tersebut Dan salah satu dari detektif tersebut mengambil bayi itu Dan memasukkannya ke dalam kotak bayi yang telah disediakan Gak lama kemudian, seseorang dari dalam gereja mengambil bayi itu Dan memeriksanya bersama seorang pria yang dipanggilnya Sang Hyun Setelah melakukan pemeriksaan, ibu bayi tersebut tidak lagi kelihatan Ia pun menghapus video yang merekam peletakan bayi itu Agar tak terdeteksi kedatangannya oleh pihak gereja Dan petugas tersebut membawa bayi itu bersama Sang Hyun ke kediamannya Di sisi lain, wanita yang baru saja membuang bayinya itu bergegas menuju ke stasiun Yang terlihat bahwa ia hendak meninggalkan Korea sejauh mungkin Ia pun berlari tanpa menengok sedikit pun Namun, tiba-tiba langkahnya terhenti saat ia mendengar suara tangisan bayi Tangisan itu seakan menghentikan nafasnya sekaligus mengurungkan niatnya untuk meninggalkannya Kesokan harinya, wanita itu kembali ke gereja dan mencoba menemukan bayinya Dong Soo yang telah berada di sana pun terkejut dengan kedatangannya Meskipun baru semalam ia bersama Wong Song Nama yang tertulis di secara kertas bersama bayi yang ditemukannya Tapi itu cukup untuk menumbuhkan rasa protektifnya dan mewakili rasa amarah Yang mungkin akan muncul pada diri seorang anak yang sengaja ditinggalkan oleh ibunya Wanita tersebut pun diajak berkeliling tempat penintipan bayi dan akhirnya ia pun ditemui oleh pendeta Wanita itu akhirnya menyerah dan Dong Soo pun mengikuti kemanapun wanita itu melangkahkan kakinya Hingga akhirnya ia membawa perempuan yang mengaku memiliki nama Moon Soon Ah menemui Sang Yun dan bayinya Di sana Sang Yun mencoba menjelaskan niatannya membawa Wu Sung Di mana ia mengklaim bahwa dirinya hanya ingin memberikan masa depan yang indah untuk anaknya Namun Soon Ah masih tak mempercayai apapun penjelasan mereka berdua Terutama saat Dong Soo berupaya untuk terus menyudutkannya Akan tetapi ia tetap saja akan mengikuti rencana yang akan mereka lakukan untuk anaknya Dan meskipun mengetahui bahwa Sang Yun dan Dong Soo akan menjual anaknya Ia pun tak memperdulikannya Karena apa yang ia inginkan hanyalah ia bisa memastikan agar ia dapat melihat anak itu suatu saat nanti Pembeli pertama pun sudah ditentukan Dengan mengandalkan peta digital Sang Yun pun melanjutkan kendaraannya dengan siu bahagia Dengan harapan transaksinya lancar tanpa hambata Namun diluar dugaan Pembeli justru kecewa karena foto dan penampakan bayinya itu tidak sama Editan foto Sang Yun ketahuan Dan itu membuat si pembeli mengatakan beberapa hal yang membuat Soon Ah sakit hati Bukan cuma itu saja ia pun mengumpat serta mencela si pembeli yang berkata seenaknya kepada bayinya itu Dan setelah mengetahui bahwa transaksi tersebut batal Soon Ah menanyakan apakah ada calon pembeli lainnya yang harus mereka datangi saat ini Namun Dong Soo membawa kenalannya ke tempat yang sangat familiar dengannya Tempat dimana banyak sekali anak-anak yang memanggilnya kakak Dan terlihat sangat menyayangi serta menghormatinya Ada yang berlari ke sana kemari mengejar bola Ataupun mereka yang sibuk dengan boneka kesayangannya Serta tiba-tiba mereka mengabaikan permainannya dan berlari menyambut kedatangan Dong Soo Di sana ia mengenalkan Sang Yun dan Soon Ah sebagai sepasang suami istri Hingga salah satu anak di sana bahkan tertarik untuk menjadi salah satu anak Sang Yun Sementara itu kegagalan transaksi sebelumnya membuat Soon Ah terpaksa merawat anaknya Ia menggantikan popoknya dan menyanyikan lagu pengantar tidur Yang membuat Wungsung merasakan ketenangan sesaat Suasana tersebut pun membuatnya hanyut dan tak merasakan adanya dua detektif yang mengawasinya sedari tadi Sayangnya ketenangan itu tidak berlangsung lama Ia kembali terjebak adu mulut dengan Dong Soo Yang ia tersadar bahwa Dong Soo bersikap sedemikian rupa karena teringat akan sikap ibunya terhadapnya Berdasarkan atas apa yang diceritakan oleh Sang Yun Dong Soo ditelantarkan oleh ibunya bersama secari kertas dengan tulisan yang sama seperti tulisan yang ditinggalkan bersama Wungsung Mendengar cerita tersebut ia pun termenung dan merasa bahwa apa yang telah ia katakan menjadi sangat keterlaluan dan terdengar kejang Di lokasi lain beberapa polisi mendapatkan kasus pembunuhan yang melibatkan seorang perempuan yang baru saja melahirkan seorang anak Polisi itu telah memeriksa tempat dimana selama ini Sun Ah tinggal Ternyata sudah ada yang melaporkan Sun Ah sebagai pelaku pembunuhan Kasus itu pun akhirnya dilaporkan kepada kedua detektif yang telah lama mengawasi gerak Gerik Sang Yun dan Dong Soo Hingga akhirnya So Jin yang bertugas sebagai ketua tim merasa harus segera mengusut tuntas kasus perdagangan anak yang sepertinya berkaitan dengan kasus pembunuhan Sehingga ia pun merekrut seseorang untuk berperan sebagai pembeli bayi Ia sendiri juga lah yang menata apa yang harus dikatakan oleh mereka Tak hanya itu tatanan rambut, pakaian dan yang lainnya juga telah disiapkan sedemikian rupa Agar transaksi tersebut segera terbongkar Sedangkan rombongan Sang Yun yang telah beranjak dari tempat masa kecil Dong Soo Dalam perjalanannya menerima ajakan pertemuan sang pemilik gedung yang menawarkan Wu Song Dengan jumlah yang menurut mereka cukup fantastis Sehingga Soon Ah tak dapat mengelaknya Mereka pun meluncur menuju lokasi pertemuan Namun dalam perjalanannya mereka terpaksa harus menerima seseorang lagi sebagai anggota Yaitu Hye Jin Anak lelaki yang selalu memegang erat bolak sayangannya itu masuk ke dalam mobil diam-diam Akhirnya dengan terpaksa ia pun diajak menemui calon pembelinya itu Dan ternyata mereka pun tiba di lokasi yang telah disepakati Lokasinya sangat menyenangkan Ramai sekali pengunjung dan anak kecil yang berlarian bersama bola warna-warni Meriah sekali Disinilah ada hal yang tidak dipahami oleh para detektif Sung Yun dan yang lainnya tak begitu saja menjual bayi Mereka juga harus memastikan bahwa si pembeli adalah orang tua asli Yang memang akan mengasuhnya secara langsung Tak hanya itu mereka juga menanyakan beberapa hal sebelum benar-benar melepaskan Woo Sung Dan disana Dong Solah yang menemukan satu keanehan Yang akhirnya Sung Yun secara tiba-tiba mengambil kembali Woo Sung dari gendongan perempuan yang akan membelinya Mereka pun segera menjauhi lokasi tersebut dan berhenti sejenak untuk mencuci mobil Namun mereka justru menjadi basah kuyuk ketika proses pencucian mobil Hye Jin tak sengaja memecat tombol pembuka jendela Alhasil airnya pun menyemprot masuk ke dalam mobil Sontak saja seisi mobil itu terkejut sambil berteriak Tetapi mereka tersenyum dan tertawa setelahnya Dan saat suasana memang benar-benar mencair Sun Ai yang awalnya menanyakan kebenaran nama yang tertulis di SIM dan STNK Sang Yun Adalah bukan Sang Yun Melainkan Jin Yun Bahkan Tung So yang selama ini bekerja sama dengannya pun baru mengetahui hal tersebut Yang ternyata nama Sang Yun adalah nama yang akan diberikannya pada anaknya Kelak Di sana pula Sun Ai mengaku bahwa namanya adalah So Yun Setelah gagal dalam rencana sebelumnya So Jin terpikirkan akan memanfaatkan status So Yun sebagai pembunuh Dan So Yun yang saat ini tengah berbelanja di sebuah minimarket Mendapatkan panggilan dari seseorang dengan nada mengancam Panggilan itu pun cukup mengganggunya Sehingga ia bergegas menyelesaikan belanjaannya Namun di luar minimarket dua detektif telah menunggunya Detektif So Jin memperkenalkan dirinya dan mengajak So Yun berkeliling Hingga malam tiba So Yun akhirnya selesai juga berbincang dengan detektif tersebut Ia melangkah di tengah malam dengan sedikit keraguan saat akan memasuki tempat dirinya menginap bersama Sang Yun Tung So dan Hye Jin Rupanya So Jin berhasil membujuk So Yun bekerja sama Sehingga ia bersedia membawa alat pendeteksi dari para detektif itu Hingga obrolan mereka di dalam penginapan itu pun dapat terdengar Malam pun semakin larut Namun Woo Sung tak kunjung terlelap Sang Yun terlihat sangat panik saat menggendongnya Ditambah lagi dengan kedatangan Tung So yang terus menanyakan kondisi Woo Sung Suhu badannya pun tak kunjung reda Hingga mereka sepakat untuk membawanya ke rumah sakit Nampak kekhawatiran yang teramat sangat di wajah mereka semua Satu persatu terus menanyakan kondisi Woo Sung ke dokter yang memeriksanya Beruntung saat itu dokter mengatakan bahwa kondisinya hanya flu dikarenakan suhu dingin sebelumnya Dan mereka pun kembali ke penginapan dengan sedikit kelegaan Selain kondisi Woo Sung yang semakin membaik Sejak saat itu keakraban mulai muncul secara perlahan Bahkan So Yun mulai dapat melemparkan senyumannya kepada Dung So Dan semua obrolan yang terdengar oleh So Jin diseberang sana Membuatnya sedikit merasakan keraguan Dia merasakan benih kebaikan diantara Sang Yun dan kawan-kawan Tak hanya itu ada rasa sentimental tersendiri Kenapa ia bersikukuh membongkar sindikat perdagangan manusia itu Ia merasa bahwa seorang ibu tak seharusnya menelantarkan anak yang telah ia lahirkan sendiri ke dunia ini Tak hanya pihak kepolisian Keluarga ayah Woo Sung atau lebih tepatnya istri dari ayah Woo Sung yang telah meninggal Mengusut pembunuhan suaminya Tetapi ia tak hanya ingin menangkap perempuan selingkuhannya itu sekaligus pembunuh suaminya Tapi ia lebih ingin mengambil bayi yang telah ditelantarkan So Yun untuk ia rawat Karena Wong Soo adalah satu-satunya darah daging suaminya Ia memerintahkan beberapa preman untuk segera mengambil paksa Woo Sung dari tangan ibunya Gerak-gerik istri dari orang yang telah dibunuhnya itu pun sepertinya telah lama dirasakan oleh So Yun Hal tersebutlah yang menjadi satu-satunya alasan kenapa ia ingin meninggalkan Woo Sung Dalam keheningan malam berikutnya So Yun kembali dihubungi oleh detektif Lee Partner dari detektif So Jin Ia mengajaknya bertemu dan menanyakan beberapa hal kenapa ia membunuh ayah Woo Sung Obrolan memanas saat detektif So Jin muncul dan menanyakan hal yang berbeda Yaitu kenapa ia dengan sangat tega membuang Woo Sung begitu saja Terutama saat So Yun justru meletakkan tubuh Woo Sung di lantai Entah apa kesepakatan yang telah mereka capai Tetapi setelahnya So Jin menelpon seseorang dengan penuh kesedihan yang tersirat di matanya Kesedihan pun juga tertanam begitu dalam di diri So Yun Dengan menahan tetesan air hujan malam itu Ia kembali ke penginapan Kesedihan tersebut rupanya menjadi perhatian Dong So Dan So Yun pun akhirnya mengungkapkan kebenaran dirinya di malam itu juga Ia mengaku bahwa ia telah membunuh ayah Woo Sung Pengakuan So Yun ini membuat kegelisahan pada diri Dong So dan Sang Yun Hingga keduanya membicarakan beberapa rencana yang berbeda dari sebelumnya Mereka terlihat sangat mengkhawatirkan keselamatan So Yun Terutama saat ditemukan alat GPS atau alat apalah itu yang ada di dalam mobil mereka Dan karena hal tersebut pula Mereka berdua bertekad untuk segera menemukan orang tua yang dapat merawat Woo Sung dengan baik Hal yang terduga berikutnya adalah Salah satu preman suruhan itu telah tiba di samping mobil Sang Yun Namun dengan sigap Dong So melumpuhkan preman tersebut Akhirnya Sang Yun dan Dong So meninggalkan mobil itu Yaitu mobil kesayangan mereka diparkirkan begitu saja dan bergegas menuju stasiun dan menjauhi lokasinya saat ini Pada detik ini So Yun masih terus mengikuti rombongan Sang Yun kemanapun Agar ia tak kehilangan jejak Bun Sung Sekaligus ia ingin memastikan siapa yang akan merawat bayinya kelak Dan apa yang telah dipikirkannya ini juga terlintas di pikiran So Jin Ia yang telah mengetahui bahwa So Yun melarikan diri bersama Sang Yun memahami tindakan yang diambilnya itu Seiring berjalannya kereta ke arah yang entah kemana So Yun terus menatap dengan pandangan kosong Ia terus memikirkan apa yang seharusnya ia lakukan dan langkah apa yang seharusnya ia ambil Sejatinya ia tidak ingin Woo Sung turut merasakan penderitaannya Kereta pun melaju dengan cepatnya dan mereka pun tiba di lokasi yang ternyata adalah tempat pertemuan pembelian Woo Sung berikutnya Yang merupakan seorang ibu yang telah kehilangan putrinya Ia masih bisa menyusui dan mencoba untuk menggendong Woo Sung dan menyusuinya Woo Sung pun tanpa penolakan dan menyusu kepada ibu barunya tersebut Sayangnya apa yang telah dikatakan oleh suaminya sangat menyakitkan bagi So Yun dan yang lainnya Ia meminta agar Woo Sung tak lagi menemui bayinya kelak Permintaan tersebut tak dijawab sendiri oleh So Yun yang adalah ibu kandungnya Woo Sung Tetapi Dong Solo yang menolak permintaan tersebut dan mengambil kembali Woo Sung dari tangannya Transaksi pun kembali batal Kali ini mereka menghibur diri dengan berkunjung ke tempat hiburan masyarakat Tentu saja Hei Jin sangat senang sekali Meskipun kesedihan tak dapat dihindarkan oleh So Yun dan Dong Sung Mereka yang saat ini berada dalam permainan Biang Lala Membicarakan bagaimana dan apa yang telah terjadi sebenarnya pada kehidupan So Yun sebelumnya Semua cerita itu masuk ke dalam diri Dong So Dan menganggap bahwa sebenarnya So Yun bukanlah ibu yang jahat Dan ia dapat memahami mengapa ia membuang Woo Sung saat itu Ia pun juga tak ingin Woo Sung tumbuh di bawah naungan ibu yang notabene adalah seorang pembunuh Malam hari pun telah tiba Detektif masih terus mengikuti Sang Yun dan yang lainnya Bahkan malam itu So Jin mengikuti Sang Yun yang telah bertemu putrinya di salah satu rumah makan Di saat itu ia pun turut mendengarkan apa yang dikatakan Yuna Putri Sang Yun Ada beberapa kalimat yang membuatnya terenyum Saat putrinya sendiri mengatakan bahwa ia tak lagi ingin bertemu dengan ayahnya Perkataan Yuna malam itu pun sangat menyakiti hati Sang Yun Hingga ia kembali ke penginapan Ia pun melantur dan mengatakan bahwa mungkin seharusnya So Yun mengatakan ucapan terima kasih untuk Woo Sung Karena telah lahir ke dunia ini Meskipun ia tak akan mengerti apa yang dikatakannya Tetapi setidaknya ucapan tersebut pernah dikatakan sekali saja oleh ibu kandungnya sendiri So Yun seakan memahami apa yang dikatakan Sang Yun Dan menghentikan aktivitasnya saat itu Tung So mematikan lampu dan mereka membejamkan mata bersama Satu persatu nama disebutkan oleh So Yun dan mengucapkan ucapan yang sama Hei Jin, terima kasih sudah dilahirkan Sang Yun, terima kasih sudah dilahirkan Tung So, terima kasih sudah dilahirkan Dengan suara lebih perlahan Ia pun turut menyebutkan nama Woo Sung Dan mengucapkan terima kasih sudah dilahirkan Hei Jin pun turut mengucapkan nama So Yun Terima kasih sudah dilahirkan Mendengar apa yang diucapkan Hei Jin So Yun menjadi lebih terenyum Dan mereka pun berusaha membejamkan mata dalam kesedihan malam itu Setelah memastikan mereka semua tertidur So Yun diam-diam keluar dari kamar tersebut Dan menemui So Jin Di sana So Jin menyarankan hal yang berbeda Ia justru meminta agar So Yun membatalkan untuk menjual Woo Sung Dan menyerahkan dirinya Karena dengan menyerahkan diri Ia akan dapat hukuman yang lebih ringan Dan saat ia dapat bebas bersyarat Ia dapat kembali hidup bersama Woo Sung Kelak Ketidakberadaan So Yun rupanya diketahui oleh Sang Yun Begitu juga dengan Dong Soo Mereka pun bergegas meninggalkan penginapan tanpa menunggu kedatangan So Yun Dan sebenarnya mereka menyadari bahwa selama ini So Yun telah berhubungan dengan para detektif di belakang mereka Namun kali ini Dong Soo benar-benar memahami tindakan So Yun Ia pun juga ingin kelak So Yun hidup bersama dengan Woo Sung Sehingga Dong Soo meminta agar Sang Yun bergabung dengan Tijo Preman seluruhan istri ayahnya Woo Sung Sementara dirinya sendiri menemui sepasang suami istri Yang sebelumnya pernah meminta agar So Yun tak lagi menemui Woo Sung Kali ini mereka telah berubah pikiran Mereka kini justru bersedia nantinya So Yun boleh bertemu dengan Woo Sung Kapanpun yang ia mau Penjelasan itu pun membuat Dong Soo semakin yakin untuk menyerahkan Woo Sung kepada mereka Meskipun sebenarnya ia sadar bahwa kedatangannya ini juga merupakan tindakan penyerahan dirinya ke tangan polisi Dengan mata berbinar Ia pun mengatakan bahwa ia akan menyerahkan Woo Sung kepada sepasang suami istri tersebut Tak lama pintu diketuk Dan sesuai dugaan Detektif So Jin dan Lee pun muncul dari balik pintu tersebut Dan segera menangkapnya Tanpa perlawanan apapun Dong Soo menyerahkan Woo Sung ke tangan So Jin Setelah mengetahui bahwa So Yun baik-baik saja Beberapa tahun telah berlalu Woo Sung telah tumbuh besar dan sangat sehat di bawah asuhan So Jin Yang merupakan permintaan dari So Yun sendiri Dan kesepakatan dimana saat tanggal 15 setelah So Yun dibebaskan Mereka akan dipertemukan kembali Namun tanggal yang telah ditentukan ternyata So Yun tak kunjung muncul Rupanya So Yun telah memahami kebaikan bahwa seharusnya memang Woo Sung tinggal jauh dari dirinya So Yun mengetahui bahwa kehidupan Woo Sung sangat baik bersama So Jin Karena So Jin sendiri dapat memastikan pasangan orang tua yang benar-benar baik dan layak untuk merawat Woo Sung Hal tersebut dilakukan adalah karena So Jin sendiri tak dapat menjadi orang tua resmi Woo Sung Tetapi dirinya dapat terus mengawasi dan memastikan bahwa suatu saat nanti dapat mempertemukannya dengan ibu kandungnya Dan membicarakan masa depan Woo Sung bersama-sama Film ini pun berakhir dengan tatapan kesedihan yang terpancar dari mata So Yun Ia yang kini telah memiliki kehidupan baru Merasa kehilangan akan sosok Tung So, Sang Hyun, dan Hye Jin Terutama Wung So Dan film pun selesai Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya